Ayu pernah dikeroyok satu kantin dan diolok-olok sebagai penyanyi dangdut. Gue dikeroyok satu kantin gitu. Jadi dia di pojok teriak, itu tuh yang belagu, penyanyi dangdut, dalam keadaan istirahat, semua murid pada nengok. Gue doang biduan nih, oh lu berani sama gue, gue telpon bapak gue lu, ujar Ayu lagi. Dengan sigap ayah Ozak langsung datang ke sekolah dan tak segan memarahi murid yang membuli anaknya. Hari itu juga ayah gue datang, bapak gue datang udah kayak yang punya sekolah, bapak gue nunjuk-nunjuk mereka yang di atas turun lu semua, kenang Ayu Ting-Ting. Diungkapnya, sikap tegas sang ayah dilakukan demi menjaga keluarganya yang tak pernah mengusik hidup orang. Terima kasih telah menonton!